Memang lidah tak bertulang itu kata pepatah yang berjalan sepanjang kehidupan dan kita setuju lidah tak bertulang tapi tentu saja bukan itu maksudnya untuk mengatakan sejuta kata bisa datang dari sana dan gawat kalau kemudian kata berubah lalu berkata tidak padahal kemarin iya Hal hal seperti itu menjadi bagian yang biasa kita lihat dalam kesarian kita akan menemukan di berbagai tempat di kehidupan dari parlemen hingga di jalanan dari kantor hingga ke rumah ibadah ada banyak yang susah dipegang di sana karena memang lidah tak bertulang tapi awas mengapa bisa lidah seperti itu karena orang tak menguasai diri maka jadilah lidah penipu yang lihai Kuasailah diri supaya lidah terkendali itu adalah sebuah usaha yang sangat terhormat dalam kehidupan Jadi menguasai diri itu kata penting yang harus kita lakukan tapi bagaimana Anda bisa menguasai diri jika tidak bisa menguasai pikiran Karena itu berlatih dan teruslah berlatih untuk menguasai pikiran mengendalikan pikiran untuk terarah ke tempat yang benar Tak ada cara lain kecuali menginformasikan kepada pikiran kebenaran-kebenaran dan kemudian melatih melakukan dalam kehidupan Sehingga pikiran terkendali hanya untuk menerima informasi yang benar dan melakukan dalam kehidupan dan dengan cepat dia mensortir mana yang salah dan membuang yang tak berguna Maka dengan mengendalikan pikiran Anda bisa mengendalikan diri dengan mengendalikan diri lidah tak bertulang akan menjadi sangat berarti Ia tak akan menabur kesakitan tapi kenikmatan Ya dengan menguasai diri Anda akan mengalami kehidupan yang nyaman karena mampu bergaul dengan banyak orang tak terlibat pada kesalahan dan pertikaian Jadi mulailah dengan melatih pikiran, mengendalikan, memberi informasi-informasi kebenaran dan melakukan Semoga pikiran Anda menjadi benar dan diri Anda terlatih melakukannya Selamat berbahagia karena diri yang terkendali, lidah yang jadi sahabat dan bukan laknat Bersama saya, Bikman Sirait